Intro Kembali dalam Market Now, First Session Closing, Pemirsa Dan kali ini kita akan membahas mengenai kinerja amitan yang ada di Bursa Fake Indonesia Akan disampaikan oleh Fajar Wayo Selamat siang Fajar, apa kabar siang hari ini? Ini sehat selalu Ya, ada informasi amitan apa untuk hari ini? Dari sektor farmasi, ini ada Calbe Pharma dan juga Kimia Pharma Yang kita coba lihat bagaimana kinerjanya di sepanjang kuartal 1 Oke, kinerjanya apakah cenderung positif? Karena kita lihat untuk sektor farmasi ini menghadapi tantangan terkait dengan impor bahan baku yang cukup tinggi harganya Betul sekali, nah ini kita akan coba cermati bersama Apakah bottom line masih cukup positif sampai dengan sejauh ini Dan kita lihat apakah ini bisa menjadi pijakan untuk kuartal ke depan Oke, silahkan dengan laporan Anda Ya, baik Liani Dan Pemirsa Adik Channel kembali bersama saya Fajar Wayo dalam informasi seputar amitan Amitan berikut ini dari sektor farmasi yang sangat dekat dan juga cukup memenuhi kebutuhan hidup Anda sehari-hari Terutama terkait dengan obat-obatan Apakah kemudian Anda juga ikut menyumbang pendapatan dan labau untuk kedua amitan ini? Kita akan coba lihat bagaimana capaian atau raihannya di sepanjang kuartal 1 2019 Kita awali dari amitan yang pertama KLB Pharma atau amitan dengan kode saham KLBF yang membukukan pendapatan usaha di sepanjang kuartal 1 2019 Kurang lebih ini mencapai 5 triliun rupiah Jika kita lihat dan kita bandingkan dengan kuartal 1 di tahun 2018 lalu Di mana KLB Pharma mencatatkan pendapatan senilai 5,01 triliun Dan sampai dengan akhir Maret 2019 KLBF membukukan pendapatan senilai 5,36 triliun rupiah Sehingga secara year on year atau secara tahunan ini berarti terjadi pertumbuhan 6,98% Pendapatan masih cukup terjaga, peningkatan tidak terlalu besar Tapi memang kita lihat ini masih cenderung bertumbuh di tengah tantangan yang terus mendera sektor farmasi Sementara itu dari sisi laba sendiri bagaimana kemudian KLBF masih mampukah menjaga laba di semester Ataupun di kuartal 1 masuk kami tahun 2019 ini Di kuartal 1 2019 KLBF mencatatkan laba senilai 595,07 miliar rupiah Sementara di periode yang sama di tahun lalu KLBF mencatatkan laba senilai 589,43 miliar rupiah Terjadi pertumbuhan 0,95% lagi-lagi tidak terlalu signifikan pertumbuhan yang dicatatkan Dan masih cukup terjaga di kisaran level 580-an miliar rupiah Bagaimana dari sisi raca, liabilitas dan juga ekuitas yang juga kita bisa perhatikan untuk KLBF sendiri Liabilitas di kuartal 1 2018 senilai 2,85 triliun rupiah Sementara ekuitas di level 15,29 triliun debt to equity ratio Ataupun rasio liabilitas terhadap ekuitas sebesar 0,18 kali ini Sebetulnya sangat rendah pemirsa jika kita bandingkan dari sisi liabilitas dan ekuitas di kuartal 1 tahun lalu Sementara hingga kuartal 1 2019 ini liabilitas terjadi peningkatan cukup besar Ke level 3,32 triliun rupiah dan ekuitas terjadi kenaikan meskipun tidak terlalu besar 15,85 triliun rupiah Sehingga rasio debt to equity senilai 0,20 kali masih belum terlalu jauh Bahkan ini masih mampu ditekan di bawah 50% Sehingga debt to equity ratio semoga dapat menjadi salah satu pertimbangan Anda untuk berinvestasi di saham KLBF ini Kemudian bagaimana yang strategi ataupun target bisnis yang sudah disiapkan dan juga siap dilaksanakan oleh perseroan Nah di tahun 2019 ini jika kita lihat ini KLBF sudah mengalokasikan dana senilai 200 hingga 250 miliar rupiah Untuk apa? Sebetulnya alokasi yang sudah disiapkan Yang pertama yakni untuk pengembangan layanan kesehatan berbasis digital Yang pertama klik dokter.com kemudian juga kalbestor.com Klik dokter.com mungkin salah satu yang juga sudah pernah Anda gunakan Dan mungkin memiliki manfaat juga untuk Anda Dan ini sehingga menjadi salah satu fokus dari KLB Pharma dari dana yang dialokasikan Sementara terkait dengan perkembangan digital ataupun online kemudian e-commerce Akhirnya KLB juga kembali mengembangkan kalbestor.com Karena kita tahu memang saat ini kemudahan terus dihadirkan di Indonesia Termasuk tidak mau tertinggal sektor farmasi untuk memudahkan menghadirkan obat-obatan Untuk datang langsung ke rumah Anda Sehingga akhirnya KLB juga tidak mau tertinggal untuk melakukan langkah ini Agar kemudian pendapatan, penjualan dan juga laba masih dapat terjaga Dan juga didukung dari dua sektor begitu ya Sektor online ataupun offline yang memang saat ini sudah biasa kita temui sehari-hari Sementara itu pergerakan saham KLB Pharma sendiri Ini menjadi salah satu saham dari sektor farmasi yang juga cukup diperhitungkan Oleh para investor dan juga pelaku pasar di Bursa Fing Indonesia Pergerakan harga sahamnya kita coba lihat Di Januari 2019, Rp1.610 per saham Kemudian bergerak ke pelan-pelan turun Pemirsa Rp1.520, kemudian Rp1.515, Rp1.500 Bahkan terjadi penurunan yang cukup dalam di bulan Mei kemarin Sebesar Rp1.345 menjadi level harga saham dari KLB Pharma sendiri Sementara sampai dengan Juni kita lihat Sampai dengan Juni kali ini Rp1.470 Dan jika kita tarik selama enam bulan terakhir Ini berarti saham KLB Pharma atau KLBF Terkontraksi atau menurun kurang lebih sebesar 9,94% Semoga level-level saat ini juga masih ada peluang Untuk dapat Anda manfaatkan Sehingga mampu memberikan potensial upside yang masih cukup seimbang Dan juga cukup menarik untuk Anda